Subdit 1 Kaman dan Negara Direkturat Resersi Kriminal Umum Polda Lampung menetapkan 9 orang menjadi tersangka atas kasus persekusi Jemaat Gereja Pantai Kosta, Tanggamus pada saat merayakan Natal lalu. Para tersangka masih menjalani pemeriksaan terkait peran masing-masing. Kasus persekusi terhadap Jemaat Gereja Pantai Kosta, Tanggamus yang sedang merayakan Natal pada medio Desember lalu mengantarkan 9 pelaku sebagai tersangka. Sebelumnya, tindakan persekusi itu viral di media sosial. Kesembilan tersangka itu memiliki peran masing-masing di mana satu di antaranya merupakan otak persekusi. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan 8 tersangka lain rupanya dijanjikan uang pulsa sebesar 50 ribu rupiah. Selain itu, terungkap pula bahwa sejak tahun 2018 lalu setidaknya sudah tiga kali kasus persekusi terhadap Jemaat Gereja terjadi. Para tersangka diduga melakukan penghasutan baik secara lisan maupun tulisan yang mampu menimbulkan rasa benci sehingga membuat umat beragama saling bermusuhan. Tersangka menghasut serta mengajak warga setempat untuk menghentikan ibadah Natal dan melakukan penutupan pintu gereja tersebut. Tentunya kegiatan penghasutan ini secara hukum tentunya ada yang menghasut dan ada yang terhasut sehingga mengakibatkan terhentinya kegiatan suatu peribadatan keagamaan yang jelas-jelas dilindungi oleh negara Republik Indonesia. Atas perbuatannya itu, para tersangka diancam pidana dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, Titiwan, mengabarkan. Lalu bagaimana kasus persekusi ini terjadi? Kami telah tersambung dengan klinik 1 Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Lampung, Kompol, Rosef Effendi. Selamat sore Pak Effendi. Selamat sore, Bapak. Ya Pak Effendi, ada 9 orang ini yang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka disebut-sebut penghasut warga agar antarumat ini bermusuhan. Seperti apa sih Pak penghasutan yang mereka lakukan, Pak? Mohon maaf, bukan kompor proses. Dengan kasus Blit Kamnek langsung. Oh siap, siap. Baik, seperti apa Pak penghasutan yang mereka lakukan, Pak? Ya, penghasutan yang mereka lakukan ini sudah terjadi mulai dari tahun 2018 dan terakhir viral itu 25 Desember 2021. Dimana kegiatan tersebut berawal dari pengajuan izin untuk mendirikan bangunan gereja. Namun, di sini gereja tersebut sebenarnya 2017 sudah terdaftar di Kementerian Agama tersebut nama Bapak Sopan Sida Butar dan kemudian terjadi perdebatan terkait setuju dan tidak setujunya warga di Desa Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang terkait dengan pembangunan gereja tersebut sehingga beberapa kali mediasi selalu menimbulkan jalan kebuntuan. Namun, di sini yang perlu ditegaskan bahwa kegiatan tersebut untuk izin mendirikan bangunan itu merupakan sepenuhnya hak daripada atau tugas dan wenang daripada Pemda untuk kegiatan ibadah sendiri itu urusan yang masih dilindungi oleh negara kita. Di sini terjadi tanggal 25 Desember bahwa pada kegiatan perayaan Natal dari pihak oknum-oknum ini mencoba menanyakan mencoba menanyakan dengan berdari mencoba menanyakan tentang persyaratan izin membangun gereja tersebut. Namun faktanya kegiatan peribadatan pada sore hari tersebut di gereja GPI Tulang Bawang tersebut itu menjadi terganggu dan berakhir ditutupnya pada malam hari dipalang lagi dan juga ditaruh banner di situ. Demikian lho. Oke. Ya Pak Dodon ini dikabarkan para tersangka dijanjikan pulsa sebesar 50 ribu rupiah per orang. Nah ini uang dari mana? Lalu pulsa itu digunakan untuk apa Pak? Ya. Jadi si provokator ini tersangka IM ini bisa kita buktikan bahwa yang bersangkutan itu mengajak ya mengajak mengalami rekan-rekannya dan yang bersangkutan menyampaikan tolong sampaikan kepada rekan-rekan yang lain untuk berkumpul di solat asar berkumpul di gereja kita harus kompak nanti saya ganti uang pulsa bahasanya seperti itu bukan bukan di apa namanya bukan semuanya dikasih seperti itu Pak. Oke. Pak ini sudah terjadi dari tahun 2018 ya Pak Dodon yang tadi sebutkan ini sampai begitu lama ini bagaimana ini bisa terjadi ini Pak? 2018 ini sudah dilakukan banyak mediasi berulang-ulang kali oleh Pemkap jamatan, desa, dan Polsek namun masih ditemui titik buntu dan berakhir dengan surat pemberitahuan dari Pemkap untuk memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut dan pada puncaknya 2020 bulan Juli itu juga ternyata dari kelompok mereka juga sudah menutup ya menutup gereja tersebut namun dari pihak gereja membuka kembali dan ini masih dimusawarakan terus Oke Pak Dodon ini pelakunya orang atau kelompok yang sama Pak Dodon lalu juga untuk hukum yang dikenakan atau pasal yang dikenakan seperti apa nih Pak? Ya pasal yang dikenakan tentunya kita menggunakan pasal mengenai ketertiban umum berkait dengan pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran Oke di pasal 14 ayat 1 undang-undang tahun 1946 tentang ketentuan hukum pidana juga 160 156A 156 dan 175 KUHP diancam dengan maksimal 10 tahun 10 tahun penjara ini kelompok yang sama Pak? seperti yang tahun 2018 pelakunya? 2 ribu ya sama sama ya baik baik Kak BW Dodon Bria Mordo terima kasih informasinya selamat sore sorry Pak